Pendekar Latah Jelita 62. Heran Hang Le Moli, tanyanya, lalu bagaimana kau bilsa kenal Beng-Beng Te Isu? Siapa bilang aku kenal dia selamanya aku belum pernah melihatnya sahut pengemis cilik, jawaban ini membuat semua orang melengak saling pandang. Pengemis cilik balas bertanya. Kalian kenal Beng-Beng Te Isu? Hang Le Moli berkata, Beng-Beng Te Isu adalah sahabat ayahku. Hampir satu tahun aku tinggal di Kong Bing Si, ujar Bulim Tian Kiao, baru ini aku meninggalkan Kong Bing Si. Girang pengemis cilik, katanya kalau kalian adalah kenalan baik Beng-Beng Te Isu, biarlah aku bicara terus terang kepada kalian. Aku antar surat mereka ibu beranak adalah untuk membalas budi kebalkan Beng-Beng Te Isu. Kau tidak kenal Beng-Beng Te Isu, dari mana pula kau pernah hutang budi terhadap beliau? Tanya siang kean pocu heran. Aku mewakili ayah membalas budi sahut pengemis cilik, siapakah ayahmu selah Bulim Tian Kiao. Ayahku adalah Hudabu dari pesisir sungai. Kalau aku bernama Hudapi. Hang Le Moli dan siang kean pocu tidak tahu siapa itu Hudabu tapi Bu Sutun dan Temel Hationg seketika terbelalak mendengar nama ayah pemgemis cilik, ternyata Hudabu di wilayah Mongol amat kenamaan, dia salah seorang tokoh Bulim di Mongol yang ketenaran dan kebesaran namanya hanya di bawah Cun Seng Hoa Tongkok Su Negeri Mongol. Bulim Tian Kiao tahu kira 10 tahun yang lalu Hudabu pernah sekali mengembara ke Tionggoan, namun hanya sebentar saja lantas tidak mendengar kabar beritanya. Berkata Hudapi lebih lanjut, 10 tahun yang lalu untuk menghindari gerebekan para musuhnya, pernah ayah. Mengembara ke Tionggoan dan berkenalan dengan seorang Cian Pue Kosen yang bergelar Ceng Iin Chu. Haya, seru siang kean pocu. Cian Pue Kosen yang kau sebut namanya adalah ayahku almarhum. Jadi Ceng Iin Chu Lociampu sudah meninggal sayang, sayang, sebetulnya aku berharap dapat menemui beliau, lalu dia melanjutkan. Ayah dengan Ceng Iin Chu Cian Pue bicara soal tokoh silat kenamaan di seluruh jagad ini, Ceng Iin Chu amat kagum dan mengagulkan dua tokoh besar, yaitu Beng Beng Tai Su dan Ayah Liu Li Hiap yaitu Liu Tai Hiap Liu Goan Cong. Waktu itu Liu Tai Hiap belum turun guung pula, tiada orang tahu di mana jejaknya. Beng Beng Tai Su tetirah di Kong Bing Si, juga jarang orang tahu, tapi Ceng Iin Chu tahu betul. Dari penuturan Ceng Iin Chu ayah tahu tempat tinggal Beng Beng Tai Su, beliau lantas ke Kong Bing Si menyambanginya tak kira belum lagi naik gunung, setiba di lanting gunung, ayah kepergok para musuhnya, lawannya tiga orang semuanya memiliki kepandayan khusus perguruan masing yang amat lihai, suatu pertempuran sengit berhasil menamatkan riwayat ketiga nusuhi namun ayah sendiri juga luka parah. Kebetulan hari itu Beng Beng Tai Su keluar memetik daun obat, ditemukan empat mayat orang terkapar, beruntung di bawah pengamatanku yang teliti didapatinya salah satu mayat masih hangat dan belum putus napas. Sebagai tokoh silat yang berwelas asih sesuai ajaran agamanya, Beng Beng Tai Su lantas menolong jiwa orang yang sudah sekarat itu di dalam kulnya orang yang luka parah ini adalah ayahku. Setelah puluhan hari dinilai dan diobati, baru ayah terhindar dari mara bahaya, lolos dari ranggulan lemaut. Namun dia belum bisa turun ranjang, bicara pun belum punya tenaga, pikirnya setelah semangatnya rada pulih baru akan bicara bahwa hubungannya amat baik dengan Cheng Ling Cu. Tak nyana ternyata Cheng Ling Cu juga sudah datang. Hari itu rebah di atas ranjang ayah dengan Cheng Ling Cu bicara di luar dengan Beng Beng Tai Su, sudah tentu hatinya senang bukan main, hati amat gegetun tak bisa keluar menemui dan bicara bertiga, terpaksa dia mendengarkan pembicaraan Cheng Ling Cu. Ternyata Cheng Ling Cu membicarakan soal lurusan pribadi. Tanpa sengaja ayah mencuri dengar pembicaraan itu, baru dia tahu bahwa Beng Beng Tai Su mempunyai seorang kekasih belia yang direbut oleh Sute Cheng Ling Cu yang bernama Tai Bi. Sepasang kekasih itu sudah beberapa tahun berpisah, baru belakangan itu Cheng Ling Cu berhasil mendapat tahu bahwa mereka ibu beranak sekarang menetap di Cio Keh Cheng. Dia bukan lain adalah Nikim Ling dan putrinya. Kedatangan Cheng Ling Cu waktu itu adalah memberitahu kepada Beng Beng Tai Su tentang berita mereka, dia tanya apakah Beng Beng Tai Su tidak ingin menengok mereka berdua. Sudah tentu Beng Beng Tai Su tidak mau pergi, tapi setelah beliau mendapati berita ini, beberapa hari dia murung dan selalu masgul, demikian tutur hu tapi lebih lanjut. Walau ayahku ditolong oleh Beng Beng Tai Su, namun hawa murninya sudah ludes, terluka dalam yang cukup parah setelah peluang di rumah penyakitnya kambuh dan meninggal dunia tidak lama kemudian. Sebelum ajal beliau berpesan, musuhku sudah kubunuh semua, matipun aku bisa meram. Hanya ada sebuah hal yang membuatku menyerah. Aku mendapat budi pertolongan Beng Beng Tai Su, selama hidup terang tak mampu membalasnya, kali ini aku bisa pulang dan mati di tanah air sendiri berkumpul dengan keluarga pula, semua adalah berkat kebaikan Beng Beng Tai Su. Kau harus selalu ingat akan budi kebaikan Beng Beng Tai Su terhadap keluarga kita. Kelak kalau berjodoh dan ada kesempatan, kau harus membalas kebaikan Beng Beng Tai Su ini. Chun Seng Hoa Tong dialah adalah teman ayah, setelah beliau menjabat Kok Su sebetulnya tidak mau terima murid lagi, setelah ayah meninggal, ia melanggar aturan menerimaku sebagai murid penutup. Kali ini aku diutus ke Tian Long Nia memanggil pulang Su Heng. Tak kira di sini aku mendapat kesempatan bertemu dengan Nilo Popoh dan putrinya. Ayah pemuh ceritakan hubungan Nipopoh dengan Beng Beng Tai Su kepada ku, ku pikir Beng Beng Tai Su adalah padri agung yang mengasingkan diri dari urusan duniawi, jelas tiada peluang bagiku untuk membalas apa kepada beliau. Kebetulan aku memperoleh kesempatan baik ini, kalau aku menolong Nipopoh dan putrinya, secara tidak langsung sudah sedikit membalas budinya oleh karena itu aku menyerempet bahaya di luar Tau Su Hengku membawakan suratnya untuk kalian. Adik Cilik, ujar Bulim Tian Kiao. Usiamu masih muda, namun kau tahu membalas budi. Bagus, aku senang berkenalan dengan kau. Hudapi tertawa, ujarnya, kau adalah angkatan muda yang disayang dan mendapat berkah dari Beng Beng Tai Su, tentunya orang baik sudah tentu aku pun senang berkenalan dengan kau. Tapi pejabat kerajaan dan seradadu negeri kim kalian terlalu jahat dan rusak supaya leluasa menempuh perjalanan, sengaja aku menyamar jadi pengemis, ku kira pengemis tidak akan mendapat kesulitan di jalanan, tak kira seradadu kalian tidak pandang bulu pengemis rudin seperti aku juga dianiaya. Tak heran kawan agung kita mengerahkan tentara untuk menggempur kalian. Bertaut alis Bulim Tian Kiao, katanya, tentara kami menyakiti kau, aku pun amat menyesal, biarlah aku minta maaf kepadamu tapi rakyat jelata kita adalah orang baik mereka tidak bersalah tidak berdosa terhadap kawan agung kalian. Kawan kalian kerahkan tentara menggempur negeriku, rakyat jelata yang tak berdosa akan menjadi korban pertama, dalam hal ini terang kawan kalian yang tidak benar. Hudepi Mi Inggong katanya kemudian, hal ini tidak pernah kupikirkan, tapi perintahkan tidak boleh dibangkang, aku pun harus patuh dan tunduk kepada perintah guruku. Tapi sekarang kalian sudah jadi sahabatku, kelak kalau aku berhadapan dengan kau lima dan laga, aku tidak akan memusuhimu. Usia Hudepi masih muda, sulit dia memikirkan kebenaran dan keadilan yang serba rumit dan berliku ini. Bahwa dia sudah bisa membedakan perbedaan rakyat dan serdadu, Bulim Tian Kiao sudah cukup senang, katanya. Terima kasih akan kebaikanmu, aku pun tidak akan memusuhimu. Berkata Hudepi serius, kalian adalah orang baik sekembaliku menemui suhu, aku akan mohonkan ampun bagi kalian. Bulim Tian Kiao melengaki katanya tertawa geli, saudara cilik, menyenangkan sekali kau ini, mau mintakan ampun apa bagi kami? Dengan nada kanak Hudepi berkata menarik muka, apa yang kau tertawakan? Kepandayan kalian lebih tinggi dari aku ini aku tahu tapi jika kalian kebentur guruku kalian pasti bukan tandingannya suhuku mempunyai satu kebiasaan, lawan yang bukan tandingannya hanya bisa memilih dua jalan menjadi budaknya seumur hidup, atau dibunuh olehnya. Terang kalian tidak mau menjadi budaknya, oleh karena itu jika kalian bertemu guruku, jiwa kalian pasti terancam bahaya. Tapi guruku amat sayang kepadaku kalau aku minta ampun, kemungkinan dia sudi melanggar kebiasaannya. Bulim Tian Kiao tertawa, katanya, oh, kiranya begitu, terima kasih akan kebaikanmu, tapi selama hidupku paling tidak suka mohon ampun kepada orang lain, kalau ilmu silat kegurumu benar setinggi apa yang kau katakan, aku malah ingin cari kesempatan untuk minta pengajaran kepadanya. Hudapi kurang senang katanya, kau tidak percaya terserahlah, guruku akan datang ke Tionggoan, suatu ketika kau pasti punya kesempatan bertemu dengan dia, habis bicara dia putar badan terus pergi. Bulim Tian Kiao membunnya, katanya adik cilik, jangan kau marah. Walau aku tidak terima bantuanmu, aku tetap berterima kasih kepadamu. Kemana kau mau pergi, apakah mau pulang ke Mongol kiranya tujuan Hudapi kebetulan searah dengan mereka. Aku mau ke Kilian San, kita berpisah saja di sini, sahut Hudapi. Kebetulan kami juga mau ke Kilian San, ujar Bulim Tian Kiao tertawa. Tapi untuk apa kau pergi ke Kilian San malah? Ji Suhengku menyuruh aku menunggu di adik kaki Kilian San, karena menerima undangannya ini, maka aku menyerempet bahaya sampai hampir ditangkap oleh para serdadu itu. Bagus, kalau begitu kita masih bisa kumpul beberapa hari lagi marilah kita jalan bersama ujar Bulim Tian Kiao. Bu Sutun, Tem Ihtiong dan Hong Lei Moli sama suka kepada Hudapi, orang dipandangnya sebagai sahabat kecil yang karib, sepanjang jalan mereka ngobrol tentang dunia persilatan dengan berbagai macam tokohnya yang aneka ragam, tak lupa ditanyakan pula keadaan dan pemandangan. Di gurun pasir tidak sedikit pengetahuan yang menambah perbendaharaan kedua pihak. Di tengah jalan Tibah Hudapi menyinggung peristiwa kematian Huhan Sit Toa Suhengnya di kota Raja Kim katanya, guruku amat murka, dia bilang hendak menuntut balas bagi kematian Toa Suheng. Tapi aku tak berani tanya dia, entah siapakah yang membunuh Toa Suhengku? Apakah wamat baik dengan Toa Suhengmu? Tanya Bu Sutun. Hanya pernah melihatnya beberapa kali. Bicara terus terang, aku tidak menyukainya, dia terlalu gila pangkat dan gila hormat, tapi dia terbunuh oleh musuh, sudah tentu aku ikut berduka. Toa Suhengmu bunuh diri bukan dibunuh orang ujar bulim Tian Kiao. Aku tidak akan kebuah bewi kau, kematian Suhengmu sedikit banyak ada sangkut pautnya dengan aku lalu dia ceritakan pukul Lui Tai di kota Raja Kim secara jelas. Dan terus terang kepada Hudapi. Akhirnya Hudapi menghela nafas, katanya, kiranya begitu Toa Suhengku memang mendapat ganjaran dari perbuatannya sendiri tidak bisa menyalahkan kau. Tapi, kau harus hati lebih baik kalau tidak kesamplok dengan guruku. Bulim Tian Kiao hanya tertawa saja, namun dalam hati dia ingin mendapat kesempatan untuk menempur Chun Seng Hoa Tong. Mereka terus menempuh perjalanan bersenda gurau. Hari itu mereka tiba di kaki Kilian San, Hudapi tetap tinggal di bawah gunung menunggu Suhengnya, maka mereka pun berpisah. Kilian San merupakan gunung yang terkenal di daerah barat laut puncaknya bersusun berlapis mencua tinggi. Menembus langit, baru saja rombongan Hang Le Moli beramai tiba di tengah gunung, tiba didengarnya suara gelak tawa keras bergetar membikin daun badan berguguran, hanya kedengaran gema gelak tawanya tak kelihatan orangnya. Hang Le Moli terkejut katanya. Iwekang orang ini amat tangguh, jarang ada tandingan dalam jagad ini. Betul, ujar Bulim Tian Kiao. Sayang kekuatannya terlalu ganas, kelihatannya masih belum matang dan semurni Iwekang beng-beng tai su. Mari kita lekas tengok ke atas, ajak busutun. Ingin aku tahu tokoh kosen siapa dia. Setelah gema gelak tawa tadi sirap maka terdengar seorang berkata, bagaimana, apakah kalian hendak menahanku secara kekerasan? Hi, hai, kalau aku tidak punya keberanian memangnya aku bisa kemari logatnya orang utara, katanya kaku seperti orang baru belajar bicara, kedengarannya amat menusuk pendengaran bertaut alis Hang Le Moli, katanya. Yang ini bukan bangsa Han, disusul kemandang sebuah suara serak berkata. Kau congkak dan tidak kenal sopan santun, mengingat kau tamu dari jauhi sebagai tuan rumah Yalu Hoan Ih tidak membuat perhitungan dengan kau. Aku ini Teng Wan Leong biar minta belajar kenal dengan kepandaian saktimu. Eh, kiranya Teng He Leong sedang bertanding dengan orang di sini, ujar busutun. Teng He Leong memiliki latihan Gun Go Anit Set Kang selama 30 tahun, kekuatan luar dalamnya sudah mencapai puncak tinggi, maka suaranya kedengaran seperti gesekan logam keras, berdering dan memekak telinga. Tapi kalau dibanding gema gelak tawa yang merontokkan daun pohon tadi jelas masih ketinggalan setingkat dari lawannya. Mungkin Teng He Leong bukan tandingan lawannya itu, kata Bulim Tian Kiao berkhawatir. Langkah mereka dipercepat maka terdengar pula orang itu gelak pula, katanya. Sudah lama ku dengar ketenaran nama Supak Tian, sayang empat raja langit kini tinggal dua saja kalian. Teng He Leong dan Seyit Chi Hang boleh maju bersama saja, gelagatnya Seyit Chi Hang juga berada di sini. Tat Chu dari Mongol ini kiranya jelas juga mengenal seluk-beluk dunia persilatan di Tiong Go An, kata Bulim Tian Kiao. Dia sudah bisa membedakan logat bicara orang ini membawa aksen Mongol. Teng He Leong menggerung sekali, orang banyak tidak mendengar jawabannya jelas. Dia sudah mulai melabrak musuh, mereka berlari semakin kencang setelah membelok ketikungan gunung dan menuruni sebuah lekukan lembah. Tampak dari kejauhan Teng He Leong sedang bergebrak dengan seorang padri Mongol yang berpakaian kasa merah. Tat kala itu Teng He Leong sudah adu hantaman tiga kali dengan padri itu, gempuran angin pukulan bergolak ke sekeliling gelanggang membuat debu pasir beterbangan, namun bagi pandangan busutun beramai yang cukup ahli cukup diketahui, bahwa Teng He Leong sudah terkekang di bawah lingkungan tekanan pukulan lawan. Bagus, padri besar ingin menjajal kepandayan kami bersaudara, biar aku ikut mengiringi permainan ini, terdengar Teng He Leong segera dia melolos pedang terjun ke dalam gelanggang. Permainan pedangnya dikombinasikan dengan pukulan telapak tangan, hanya sejurusnya menyerang, padri Mongol itu bersuara heran, katanya. Tai Jing Kahi Kang memang tidak bernama kosong latihan Seiji Hang memang Tai Jing Kahi Kang dari aliran. Murni yang mempunyai kemujijatan dan serasi dengan Gun Go Anit Set Kang Teng He Leong. Kalau Gun Go Anit Set Kang mengutamakan pukulan kencang dan deras, sebaliknya Tai Jing Kahi Kang halus lunak dan silir, jauh lebih mudah untuk menyerang dan melukai lawan. Begitu dia lancarkan ilmu kebanggaannya, padri asing segera merasakan dirinya dihembus angin sepoy yang silir dan nyaman, terasa hangat dan menyegarkan namun semangatnya menjadi lumpuh dan kantuk malah, seakan tenaga sukar dikerahkan. Bercekat hati padri asing, baru sekarang dia insaf, secara kenyataan ternyata kepandayan Seiji Hang masih lebih unggul dari saudara tuanya. Betapapun tinggi iwekang dan kepandayan silatnya, tak urung dia tak berani lagi memandang ringan lawannya yang satu ini. Segera dia rangkap kedua telapak tangan seperti memeluk sementara badannya berputar dengan lincah, dia gunakan jurus pingpik pau guat, menjinjin batu pualam menolak rembulan, tiba dia pentang kedua tangan, ke kiri menyerang Tang Hel Yong, ke kanan menggempur Seiji Hang. Jurus serangan ini dilandasi kekuatan iwekang latihannya yang dasyat kiri keras kanan lunak, aneh dan lihai serba hebat. Tang Hel Yong rasakan diterjang kekuatan dasyat laksana gugur gunung terasa gempuran lawan soal diran dan sejalan dengan pukulan Gun Go Anit Set Keng yang dia mainkan, begitu saling bentrok terjadilah bentrokan keras laksana guntur menggelegar, jenggot Tang Hel Yong bergetar tersiaki badannya tertolak mundur tiga langkah. Hatinya keheranan dan terkesiap, dia pun bisa menggunakan Gun Go Anit Set Keng. Dalam waktu yang sama Seiji Hang juga menyambut sebuah pukulan lawan, dia pun dibuat keheranan, terasakan olehnya pukulan lunak lawan seakan bisa terbaur menjadi. Satu dengan kekuatan Tai Jing Kahi Kang yang dialancarkan, laksana air sungai mengalir ke lautan teduh, sehingga perbawat Tai Jing Kahi Kang sukarya kembangkan, malah dirinya terkerkang terbendung dan terbaur sirna. Dengan seluruh kekuatannya Seiji Hang menyambut pukulan orang, tak tertahan dia pun tersurut dua langkah. Padri Mongol sekaligus lancarkan pukulan keras dan lunak dalam sekali permainan dengan satu lawan dua pula, namun dia tetap lebih banyak menyerang dan bertahan dengan rapat dan mantap. Dalam sekejap, Tang Hel Yong sudah mandi keringat, keadaan Seiji Hang rada mending, namun deru napasnya mulai berat dan memburu. Ternyata Gun Go Anit Set Keng yang dimainkan padri Mongol ini mendapat ajaran padri Kosen dari India, tingkat dan terbawanya memang lebih tinggi dari kelandayan Gun Go Anit Set Keng Tang Hel Yong. Kedua pihak berhantam dengan sama menggunakan kekerasan, sudah tentu yang bertenaga kuat dan besar lebih hunggul dan menang. Cepat sekali Hang Lei Moli beramai sudah tiba di sekeliling gelanggang, setelah dekat dan menyaksikan lebih jelas, mereka keheranan dibuatnya. Di belakang Tang Hel Yong berdua, berjajar di pinggir gelanggang orang yang menonton dengan terkesima mereka adalah Hing Chiao, Chin Long Geryo Kili Kehchun, Tai Mo dan Tiong Xiao. Mereka menemani Tang Hel Yong mengantar tamu. Begitu tumplek perhatian mereka menonton pertempuran ini sehingga tidak menyadari bahwa Hang Lei Moli sudah datang, setelah orang berada di sampingnya baru tahu. Dengan suara lirih Hang Lei Moli bertanya, siapakah piadri ini? Hing Chiao menjawab lirih, dialah Chun Seng Ho atau Kok Su dari Mongol, dia kemari membawa surat Timujin menganjurkan kita menyerah ke pihaknya, sikapnya angkuh dan tidak sopan. Ya Lu To Ako dengan tegas menolak maka dia uringan. Tang Wan Chiampo penasaran melihat keangkuhannya, di luar tahu Ya Lu To Ako dia ajak orang kemari dan menjajal kepandainya. HNG Lei Moli terperanjat baru sekarang dia mau percaya akan omongan Hudapi yang mengagulkan kepandain gurunya, diam-diam menerawang, bahwa dirinya mungkin juga bukan tandingan orang. Mendengar padri asing ini adalah Chun Seng Ho atau Bu Lim Tian Kiao menjadi gatal tangannya, segera dia bergerak maju, tapi Bu Sutun bertindak lebih dulu, katanya, Chiampo berdua boleh siakan istirahat biar aku belajar kenal kepandain hwasyo gede ini. Memangnya Tang Hel Yong dan Said Chi Hang merasa kewalahan menghadapi lawan, dengan senang hati segera mereka mundur. Chun Seng Ho atau Gelak katanya, Kedatanganku memang ingin menjajal jago kosan dari Tionggoan, aku tidak sudi memukul lawan kurcaci, jangan kau tidak tahu diri, nanti ku bikin kau menjadi bergedel. Aku memang bukan jago kosan, namun apakah aku tidak tahu diri nah coba dulu kau lawan pukulanku. Tanda petik. Baik, hayo maju sambut Chun Seng Ho Atong, pukulan Bu Sutun menderu kencang bersuara menggelora. Chun Seng Ho Atong segera angkat tangan menyambut pukulan, biang laksana halilintar menggelegar di siang hari bolong seluruh hadirin merasa pekak kupinya. Chin Longer Hyo Kilikah Chun dan Tai Mo yang iwekangnya lebih rendah lekas menutup kuping dengan jari tangan. Selama kelana di Kang O, Kim Kong Chiang Bu Sutun belum pernah menemui tandingan setimpal, tak nyana sekarang dia sendiri terentak limbung oleh kekuatan perlawanan musuh, Chun Seng Ho Atong juga dipaksa menyurut selangkah oleh gempuran Kim Kong Chiangnya yang dirasyat. Kalau Bu Sutun kaget, dia pun mencelos hatinya bentaknya, siapa kau? Laki sejati duduk tidak merubah nama berjalan tidak ganti sih, aku inilah pangcu dari Kaipang Bu Sutun. Gusar Chun Seng Ho Atong, Serunya, Oh, kiranya kau inilah pengemis busuk yang membunuh muridku itu. Bu Sutun tidak tanggapi makian orang, katanya tawar kau menuduh aku boleh anggap memang akulah yang membunuhnya, memangnya kau mau apa? Chun Seng Ho Atong menggoreng serunya, tidak apa, cuma jiwamu harus diserahkan untuk tumba arwah muridku, geraman suaranya menggunakan Se Chu Ho Kang yang hebat. Se Chu Ho Kang adalah iwakang terlihai dari aliran hut, dari seorang pemeluk agama yang mengutamakan walas asih pantang membunuh, maka geraman Se Chu Hang laksana singa ini amat besar faedahnya, kehebatan geraman seorang padri yang tinggi ilmunya cukup. Mampu mengusir binatang buas dalam hutan sehingga lari terbirit, yang dekat malah bisa pecah jantungnya dan binasa. Demikian, pula bagi manusia biasa takkan kuat menahannya, Likah Chun dan lain yang sudah menyumbat Kuping Toh masih merasakan getarannya yang hebat, tak tertahan mereka terhuyung dengan menahan kesakitan, keringat pun gemur obios. Lekas bulim Tian Kiao tiup serulingnya dengan irama lagu yang ulem dan ringan dia tenangkan pikiran semua orang. Diiringi dengan geramannya Chun Seng Hoat Ong lontarkan sepasang telapak tangan dengan sengit dia merabu dengan tiga gelombang pukulan keras. Bu Sutun tidak perlu gentar menghadapi Se Chu Ho orang, namun lama-kelamaan pikirannya terganggu dan semangat goyah. Cepat dia pun gerakan kedua tangan melancarkan Tai Lik Kim Kong Chi yang ajaran tunggal Kaipang. Empat telapak tangan beradu dengan variasi perubahan yang berbeda. Telapak tangan kiri Bu Sutun laksana membentur dinding baja yang tidak kelihatan mengeluarkan suara gemuruh sebaliknya pukulan telapak tangan kanan seperti membentur tumpukan kapas sedikit pun tidak menimbulkan reaksi. Dengan mengembangkan pukulan lunak di kiri dan keras di kanan, diselingi pula suara geraman Se Chu Ho yang hebat Cun Seng Ho Atong layani Kim Kong Chi yang Bu Sutun, sebetulnya kekuatan pukulan Bu Sutun tidak lebih asor dari lawannya, namun lawan sekaligus gunakan Se Chu Ho, iwekang dari aliran hut untuk memunahkan separoh dari perbawa pukulannya, sudah tentu lama-kelamaan dia menjadi kewalahan dan asor. Namun demikian Cun Seng Ho Atong tercekat hatinya, pikirnya, orang Sibu ini paling berusia 30, namun kuat melawan sekaligus tiga ilmu mujijat yang puluhan tahun ku yakinkan, agaknya jago kosan dari Tionggoan memang tidak boleh dipandang ringan. Cun Seng Ho Atong cukup mengerti, untuk dapat mengalahkan Bu Sutun sedikitnya dia memerlukan ratusan jurus. Seruling Bu Lim Tian Kiao kebetulan meniup peritme irama terakhir segera dia angkat serulingnya dan berkata dengan, Tertawa, buto aku, berilah kesempatan padaku untuk belajar kenal sampai di mana tingkat kepandayan huasyo gede ini. Bu Sutun segera mundur keluar gelanggang serta menarik napas panjang tiga kali, barulah rasa sesak di dadanya hilang, hati pun tersirap kagum. Memangnya Cun Seng Ho Atong merasa diganggu oleh irama seruling Bu Lim Tian Kiao yang menekan suara geraman singanya, melihat orang maju, segera dia menyambutnya, anak muda memang aku ingin kau merasa akan kelihayanku. Sekonyong dia menghardik sekali. Agaknya Cun Seng Ho Atong teramat tak kabur dan tinggi hati, melihat usia Bu Lim Tian Kiao malah lebih muda dari Bu Sutun, dia tidak percaya iwekang orang dapat sejajar dengannya, maka begitu mulai dia pikir hendak menumpukan atau merobohkan lawan dengan Se Chuh Ho. Tak kala itu mereka sudah berhadapan jarak hanya tiga kaki semakin dekat jaraknya, perbawah Se Chuh Ho semakin hebat, Cun Seng Ho Atong amat pengah dan yakin sekali menghardik umpama Bu Lim Tian Kiao tidak tergentak jatuh semaput, sedikitnya darah akan bercucuran dari kuping dan hidungnya. Tak nyana, baru saja dia pentang mulut menghardiki seketika dirasakannya segulung hawa hangat menyampuk muka seperti diketahui seruling Bu Lim Tian Kiao ini terbuat dari batu jade yang hangat merupakan pusaka yang tiada ter nilainya, dari seruling hangatnya ini Bu Lim Tian Kiao dapat meniup keluar segulung hawa hangat dari kekuatan hawa murninya yang tulen, sekaligus dapat menambah pembawa kekuatan iwekangnya. Cun Seng Ho Atong baru saja sudah menghadapi dua kali gebrakan sengit. Betapapun kekuatan Se Chuh Hang sudah dikorting beberapa persen, kini Se Chuh Hang kena dipunahkan. Pula oleh hawa murni tulen dari tiupan seruling hangat Bu Lim Tian Kiao. Akan tetapi Bu Lim Tian Kiao sendiri toh tersurut selangkah juga, beruntun dia tiup dua kali suara nyaring melengking dingin dari serulingnya, barulah gejolak hatinya tenang dan terkontrol kembali dengan lekas dan wajar dia masih kuat menghadapi lawannya. Mau tidak mau Bu Lim Tian Kiao berpikir, setelah menghadapi Bu To Ako, lwekangnya masih lebih unggul dari aku, orang ini memang tidak boleh dipandang rendah. Karena ditiup hawa hangat dari seruling Bu Lim Tian Kiao, hati Cun Seng Ho Atong menjadi risau dan gundahi hatinya kaget lekas diakerahkan hawa murni berputar tiga kali segera dia pun menenangkan hati dan pikiran, bentaknya, siapa kau? Aku yang rendah tem ih tiong, akulah yang memukul roboh murid besarmu dari atas panggung serta membuatnya mampu saking mangkel. Kalau kau ingin menuntut balas bagi kematian muridmu, boleh kau membuat perhitungan dengan aku, jangan salah menuduh orang lain. Cun Seng Ho Atong Gusar, telapak tangan kiri melontarkan gun go anit set keng yang cukup membelah remuk batu besar sedang telapak tangan kanan menggunakan hut hunji lunak peranti menundukan kekerasan, keras dan lunak dilontarkan bersama dua tipu silap dari ajaran aliran manapun yang dimainkan Bu Lim Tian Kiao. Kiao, jelas takkan lolos dari telapak tangannya. Bu Lim Tian Kiao cukup tahu betapa lihai lawan, maka dia tidak mau adu kekerasan iwekang, seruling terayun maka berkelebar sinar hijau pupus yang menyilahkan mete, laksana bintang kelap-kelip di malam buta rata sekaligus berjatuhan dan menungkup ke satu arah. Dalam sejurus dia incar 36 Hyatu besar di sekitar badan Cun Seng Ho Atong. Yang dilancarkan ini adalah ilmu tutuk yang berhasil dia selami dari gambar lukisan Hyatu Tong Jin. Pengetahuan dan tingkat kepandaian Cun Seng Ho Atong sudah cukup luas dan tinggi, namun dia toh bingung dan tidak mengerti ilmu mukjijat dari aliran mana dan kira bagaimana harus memunahkan, terpaksa dia batalkan serangan dan tarik tangan untuk melindungi badan. Seruling Bu Lim Tian Kiao hanya terpaut satu kaki di depan badan lawan, namun terasa seperti kebentur dinding baja yang tidak kelihatan, serulingnya tak mampu bergerak maju lagi, keruan hatinya mencelos. Kini Cun Seng Ho Atong dari menyerang berubah bertahan, dia layani Bu Lim Tian Kiao sampai 10 jurus, namun kekuatan pukulannya malah bertambah besar. Diam Bu Lim Tian Kiao mengeluh dalam hati, dia tahu kalau lama pasti dirinya kecundang akhirnya, segera dia mencebir bibir dan bersiul panjang teriaknya, Hwasyo Gede diberi tidak membalas karang hormat. Nah aku pun meniru seranganmu, seruling melintang di depan dada, tiba sebelah tangannya menepuk enteng inilah Lok Yeng Chi Yang Ho At ciptaannya, kelihatannya dia menepuk seenaknya tidak menggunakan tenaga, namun damparan kekuatan pukulannya ternyata dasyat luar biasa. Mirip benar dengan arus dras yang bergulung mendadak melandai datang, sudah tentu Cun Seng Ho Atong tidak kenal permainan Liu Yang Chi Yang Ho At. Maka gerakannya belum tepat dan serasi untuk menghadapinya iwakangnya tinggi, namun dia tergeliat sekali. Pakai seruling sebagai ganti potlot, Bu Lim Tian Kiao kembangkan kengsin pit hoat yang tiada bandingannya di seluruh jagat, ditambah permainan Lok Yeng Chi Yang Ho At ciptaannya sendiri, barulah dia cukup setanding melawan Cun Seng Ho Atong. Tengah bertempur seru, tiba terlihat seorang pengemis cilik berlari dari bawah gunung dari kejauhan berteriak. Suhu, lekas kemari Ji Su Heng sedang menunggumu di bawah gunung. Cun Seng Ho Atong menyahut, biar dia menunggu sebentar lagi. Pengemis cilik itu berteriak pula. Tidak, dia tak bisa menunggu lagi kalau kau tidak segera ke bawah, kemungkinan jiwanya teranggut marah bahaya, lalu dia ganti bicara Mongol memberi penjelasan dua patah kata, seketika berubah air muka Cun Seng Ho Atong, segera diakerahkan setaker tenaganya beruntun menghantam tiga kali. Bu Lim Tian Kiao didesaknya mundur, dia lantas melompat keluar arna. Pengemis cilik itu adalah hudapi yang baru dikenal Bu Lim Tian Kiao. Dalam hati Bu Lim Tian Kiao membatin. Pengemis cilik ini khawatir gurunya melukai aku, maka dia gunakan tipu ngapu si gurunya turun gunung. Maklumlah Jisuheng Hudapi adalah umong yang menjadi duta Mongol bersama Huhan Sia Tempohari. Bu Lim Tian Kiao pernah menjajal tingkat kepandayan umong, walau belum setimpal menghadapi jago kosen kelas wahid dari Tionggoan, namun kalau bukan jago yang betul kosen terang takkan mampu melukai dia. Bu Lim Tian Kiao berpikir lebih jauhi di dalam pangkalan Yalu Hoan Ih kecuali Teng Hel Yong dan Sia Chi Hang, yang lain takkan mampu setanding melawan umong, apalagi hendak melukai dia, jelas tidak mungkin lalu kenapa umong yang berada di bawah gunung mengalami bahaya. Oleh karena itulah Bu Lim Tian Kiao menduga, mengingat persahabatan mereka sengaja hudapi mengatur tipu daya berbohong kepada gurunya. Bu Lim Tian Kiao menjadi khawatir, bila kebohongan hudapi kenangan gurunya, pasti bakal dihukum berat oleh gurunya maka besar niatnya melihat orang untuk melanjutkan pertempuran sengit ini. Tapi lekas dia berpikir pula, Cun Seng Hoa Tong sudah beruntun bergebrak tiga kali, menang pun aku tidak bangga, kalau tidak bisa menang malah ditertawakan orang. Hudapi adalah muridnya tersayang, otaknya cerdik pandai bicara lagi dia berani berbuat nakal, tentunya tidak akan terhukum berat oleh gurunya. Biarlah, sekali ini akan aku terima kebaikan hudapi, oleh karena itu segera dia pun tarik tangan membiarkan Cun Seng Hoa Tong turun gunung. Begitu keluar arena Cun Seng Hoa Tong sedikit takut dirinya dikerubut maka dah membentak. Kalau kalian ingin mengeroyok dengan jumlah banyak, hayolah maju bersama, kalau tidak aku tidak sudi melayani bertempur kera bergilir begini. Hang Le Moli naik pitang menghadapi kecongkakan orang, sekali bergerak dia berkelebat menghadang di depan Cun Seng Hoa Tong, katanya, dua negara berperang tidak membunuh duta suruhannya, kita hanya ingin menghajar adat kepadamu, supaya kau tahu bahwa dari Tionggoan tidak sedikit orang pandai, memangnya siapa sudi membunuhmu silakan, katanya terakhir disertai gerakan kebut yang terayun dengan gaya membungkuk menjilakan orang, seolah hendak melepas orang pergi begitu saja. Mendengar ucapan Hang Le Moli yang menyindir dan menusuk hati, Cun Seng Hoa Tong gusar, katanya, Ku pandang kau kaum hawa, aku tidak akan melayani mu minggirlah lengan bajunya mengebas pikirnya hendak menyengkelit Hang Le Moli pergi supaya orang mendapat malu. Lalu menggoda dan menghinanya beberapa patah terus tinggal pergi. Di luar taunya Hang Le Moli memang sudah getol dan gatel untuk melawannya, sikapnya itu memang memancing lawan turun tangan kepadanya. Begitu lengan baju Cun Seng Hoa Tong menget as, berbareng kebut Hang Le Moli menyapu, jengeknya dingin, kau kira aku tidak setimpal menghajar adat kepadamu. Cun Seng Hoa Tong rugi karena beruntun sudah bertempur tiga babak, memandang rendah lawan lagi, Hang Le Moli tidak dipandang sebelah mata, kebasan lengan bajunya hanya menggunakan lima-enam bagian tenangannya, diakita cukup setengah tenaganya saja sudah berkelebihan untuk membanting jatuh Hang Le Moli. Maka terdengarlah suara petasan renteng berbunyi nyaring, lengan baju Cun Seng Hoa Tong walau berhasil menyampuk pergi kebut Hang Le Moli, namun lengan bajunya itu berlubang kecil tak terhitung banyaknya seperti sarung tawon, ternyata lobang kecil robek itu tertusuk oleh benang kebut Hang Le Moli. Kejut dan gusar pula Cun Seng Hoa Tong, baru saja dia hendak keluarkan serangan telak mematikan, Hang Le Moli tahu sudah berkelebat pergi sejauh tiga tombak, katanya dingin. Masih berani kau pandang rendah orang lain? Kau dulu yang turun tangan, jangan salahkan aku. Baik, kau boleh pergi, silakan lekas enyah apa mau masih bertanding denganku. Ginkang Hang Le Moli mungkin sudah tiada bandingan di seluruh jagad ini, Cun Seng Hoa Tong tahu dirinya takkan bisa mengejar orang dan lagi walau kibasannya tadi hanya menggunakan setengah tenaganya, namun benang kebut Hang Le Moli bisa bikin lengan bajunya berlubang, mau tidak mau Cun Seng Hoa Tong tercekat juga akan iwekangnya, pikirnya tak kira beberapa muda-mudi ini semuanya lihai dan berkepandaian tinggi. Penagaku sudah terkuras, kalau kulanjutkan mungkin seorang cewek ini pun aku tidak akan dapat mengalahkannya. Di samping menguatirkan keselamatan muridnya yang kedua di bawah gunung, dia pun kuatir Bu dan Tem berubah hati, celaka kalau dirinya tidak dibiarkan pergi dengan selamat. Oleh karena itu dia terima dan telan cemoh dan hinaan Hang Le Moli, tersipu dia berlari turun gunung. Hudepi mengintil di belakangnya. Siang Koan Pocu tepuk tangan, katanya tertawa, Li Ucici, kepala gundul itu sudah kau hajar adat. Sedikitpun Hang Le Moli tidak menunjukkan rasa puas atau senang katanya, Kok Sumongol ini memang seorang jenius yang hebat dalam bidang ilmu silat, mungkin harus mengundang ayah baru bisa menandingi dia. Bing Beng Tai Su sudah bersumpah tidak turun gunung, penyakit lumpuh Kong Sun In juga belum sembuh, maka Hang Le Moli berpikiran hanya ayahnya saja jago kosin masa kini yang kuat mengalahkan Chun Seng Ho A Tong. Setelah Chun Seng Ho A Tong pergi, barulah orang banyak sempat berbincang dengan gembira, teman lama berkumpul sudah tentu tidak sedikit persoalan yang mereka bicarakan, terutama Tiong Siau Hu berkumpul kembali dengan Siang Kuan Po Chu sudah tentu hatinya senang Siang Kuan Po Chu tuturkan pertemuannya dengan ibunya di Tianlong Nia kepada kekasihnya. Baru saja semua orang hendak balik ke pangkalan, di kejauhan tiba terdengar suara gemeruh seperti bunyi guntur, begitu keras suara itu sampai mengetarkan bumi dan bergema di atas pegunungan, burung dalam hutan beterbangan kaget dan ketakutan. Siang Kuan Po Chu tertawa katanya, kepala gundul itu mungkin terlalu jengkel, saking tidak terlampias, tanpa sebab kembali dia mengembangkan ilmu geraman singa. Belum habis dia bicara, tiba terdengar pula suara gelak tawa panjang sayup sampai, makin lama makin keras kumandang menembus langit, lembut dan nyaring bergelombang. Geraman Cun Seng Hoa Tong yang keras dan kuat itu ternyata tidak mampu menekan suara gelak tawa ini. Gelak tawa orang ini laksana tajam panah menebus berbagai lapisan tabir seperti ular sakti pula yang menerjang kian kemari menyusupi lubang dan akhirnya menerobos lewat dinding baja tembok besi. Bagi pendengar seorang ahli silat suara gerengan dan gelak tawa itu jelas sedang saling hantam dan mentrok dengan hebat. Sekonyong gelak tawa itu berubah pula mirip pekek bangau sakti di angkasa tiba jatuh menukik dari lapisan udara, gerungan keras itu ternyata tambah tak kuat membendungnya, malah seperti tertekan susut ke bawah, mendadak gelak tawa itu berhenti, namun gemas suaranya masih kumandang di tengah alam pegunungan sampai lena baru menghilang. Dengan seksama Hong Lei Moli pasang kuping mendengarkan, tiba dia unjuk muka berseri girang, Bulim Tian Kiao pun bersorak gembira, serunya. Itulah saudara Kok Heng sudah datang. Ternyata Chun Seng Hoa Tong memang kesamplok musuh tangguh, yang dia hadapi di bawah gunung adalah si Ogo Tian pun pendekarlah Taho A. Kok Heng. Hudapi tidak berbohong dan ngapu si gurunya turun gunung, Umong di bawah gunung sedang dicegat dan dipermainkan seperti kucing mempermainkan tikus saja, walau jiwanya belum terancam namun keadaannya sudah hamat runyam. Waktu Chun Seng Hoa Tong memburu tiba, dia masih sempat melihat keadaan muridnya yang runyam dan memalukan. Dilihatnya seperti banteng ketaton Umong sedang menubruk menerjang dan menyerang serabutan membabi buta sebaya berkawok, besar hasratnya merobohkan atau menghancurkan lawan, namun si Ogo Tian pun bergerak lebih lincah, tangkas dan lebih tangguh. Orang selalu dapat dibikin mati kutu tak mampu lari keluar dari kurungan permainan lengan bajunya. Belakangan Umong seperti berubah kalap lenyap. Pikiran hendak merobohkan lawan, pikirannya dia tumplek untuk berdaya melarikan diri dari libatan dan permainan lawan, namun dia tetap tak mampu lolos. Setiap langkahnya peduli ke arah mana saja, bayangan si Ogo Tian Kun selalu sudah muncul di hadapannya. Si Ogo Tian Kun tertawa katanya, bukankah kau bilang hendak bunuh aku sekali pukul? Hayo hantam, gaploki genjot tadi sudah ku katakan hendak membantu keinginanmu, boleh kau pukul dan hantam sesukamu, aku tidak membalas aku sendiri tidak takut terpukul mati, kenapa kau takut malah? Ternyata Umong menunggu Seng Guru di bawah gunung kebetulan kesamplok dengan si Ogo Tian Kun, melihat Seng adalah busu mongol di dalam situasi peperangan seperti ini, busu mongol berani datang ke Tionggoan, si Ogo Tian Kun menduga orang pasti tidak bermaksud baik, maka si Ogo Tian Kun maju hendak mengorek keterangan dan mencoba kepandainya, maka dia permainkan orang. Memang si Ogo Tian Kun tidak pernah menghadapi Cun Seng Ho Atong dan muridnya, namun jejak. Pengembaraannya sudah menjelajah seluruh jagat, pengetahuannya luas dan mendalam, bukan saja dia sendiri pernah ke Mongol, kedua pembantunya Hek Pek Siulo juga tinggal di sana beberapa tahun, pernah melihat aliran silat Cun Seng Ho Atong. Maka sedikit banyak si Ogo Tian Kun sudah mendapat gambarannya. Kini setelah dicoba di Alantes dapat mengetahui asal usul umong, maka dia lebih yakni bahwa busu Mongol ini adalah muridnya Cun Seng Ho Atong. Si Ogo An Kian Kun memiliki kepandain khusus yang mengutamakan lunak menundukan keras, senjata yang dia pakai adalah sebatang kipas, dengan bekal kepandain yang dia miliki ini, dia malang melintang di Keng O dan berhasil mengalahkan tidak sedikit lawan tangguh. Kepandain umong memang bagus, namun menghadapi dia belum termasuk lawan tangguh, maka Si Ogo Tian Kun mampu mempermainkan orang yang menggunakan gaman. Semula umong kira pelajar lemah ini cukup sekali jotos pasti mampus, tak kira setelah kaki melayang dan tangan menggenjot, Si Ogo Tian Kun dapat bergerak lincah setangkas kera berjoget, pakaiannya melambai, ujungnya pun tak mampu dia jamah. Permulaan Si Ogo Tian Kun gunakan kelincahan gerak tubuhnya untuk meluputkan diri dari rangsakan lawan, namun belakangan dia biarkan saja kepelan umong menghujam badannya. Umong pernah meyakinkan Gun Go Anit Set Keng, latihannya memang belum matang namun kekuatannya sudah cukup berkelebihan untuk membelah pilar. Tapi pukulannya yang dasyat kiranya sedikit pun tidak membawa reaksi pada tubuh Si Ogo Tian Kun, seperti batu gede kecemplung laut, hanya sedikit riak gelombang yang kentara terus lenyap. Paling pakaian Si Ogo Tian Kun saja yang melambai dan melembong sedikit. Kedua tangan Si Ogo Tian Kun disembunyikan di sebelah lengan baju, dia biarkan orang memukul dirinya, namun secara diam diakerahkan Iwakang tingkat tinggi untuk punahkan daya pukulan orang. Setengah jam lebih orang dipermainkan tak mampu merobohkan orang, kini mau lolos dan tinggal pergi pun tidak mampu lagi Si Ogo Tian Kun tidak terluka, tidak kunang suatu apa, wajahnya tetap berseri wajar, sebaliknya napas sendiri malah ngosan seperti kerbau keletihan. Melihat muridnya dipermainkan begitu runyam, sudah tentu Cun Seng Ho Atong ikut malu dan gusar, bentaknya. Umong, kau minggir siapa kau, berani mempermainkan muridku langsung dia terjang Si Ogo Tian Kun sembelari menggerung sekerasnya, gerungannya sedasyat guntur berguna di segunungan. Umong yang pernah meyakinkan Si Chu Ho pun tidak kuat menahan gerungan burunya, langkahnya terhoyung sambil mendekap kuping. Si Ogo Tian Kun tertawa, ujarnya. Ternyata Si Chu Ho dari aliran hut juga demikian saja gelak tawanya pun berkumandang memanjang tak putus. Jadi gerungan dan gelak tawa saling hantam bergelut saling tindih dan mengatasi belum lagi mereka bertempur pakai kaki tangan, terlebih dulu sudah adu kekuatan iwakang. Akhirnya gelak tawa berhasil menindih gerungan, itulah gemah gelak tawa dan gerungan yang didengar oleh Hang Le Moli dan lain dan berakhir dengan kemenangan Si Ogo Tian Kun. Tapi meski demikian setelah lebih unggul toh Si Ogo Tian Kun merasakan darah mendidih dan napas sesak, jantungnya beda bar. Umpama ilmu silat Cun Seng Ho Atong belum dapat diakui nomor satu di seluruh jagad, namun ketenaran nama dan kepandayan sejatinya cukup setimpal, demikian pikir Si Ogo Tian Kun. Tapi dia belum tahu bahwa sebelum ini Cun Seng Ho Atong sudah bertempur tiga babak. Di luar taunya kalau Si Ogo Tian Kun terkejut dan mengagumi lawan, Cun Seng Ho Atong ternyata jauh lebih kejut. Darah pun mendidih di rongga dadanya, setelah diakerahkan hawa murni dan tenaga terpusat kembali di tantian baru gejolak hatinya dapat ditentamkan pula. Batinnya, dari mana Tiong Goan bermunculan jago kosin sebanyak ini, lawan yang ku hadapi hari ini semuanya masih muda belia, ternyata aku tak mampu mengalahkan dan menundukkan mereka mau tidak mau diam menjadi patah semangat dan lesu. Betapapun Cun Seng Ho Atong seorang yang berpandangan tinggi dan angkui selamanya dia tidak mau tunduk kepada orang lain, pikirnya, lawan hanya seorang, usia orang ini malah lebih muda dari Bu Pang Cu dan Bu Lim Tian Kiyo. Kalau satu lawan satu aku tidak bisa kalahkan dia, bagaimana aku bisa terus bercokol di kanong? Hari ini kalau tidak ku tumpas dan ku bunuh dia, beberapa tahun lagi, tentu aku bukan tandingannya lagi. Dalam hatinya Cun Seng Ho Atong tahu diri dan sudah bisa melihat jauh ke depan akan masa depannya ke laki dia tahu setelah beruntun bertempur tiga babak, iwekangnya sudah dikorting, namun mengingat kepandaian silat khusus yang lihai dan mematikan miliknya belum lagi diakembangkan, jikalau bisa melenyapkan si Ogo Tian Kun, terhitung meringankan tugas dan tanggung jawab B dirinya, seorang lawan tangguh berhasil disinkirkan lebih dulu. Maka dengan pengharapan mendesak untuk menang, dikala gelak tawa si Ogo Tian Kun belum berhenti dan tengah mengatur napas, dia kerahkan hawa murni, segera dia membentak. Bagus, sambutlah sejurus seranganku lagi segera dia lontarkan sejurus tepukan tangan dengan gerakan mengecap. Itulah kepandaian Toa Jilin ajaran Mi Chong dari Tibet, pukulannya ini khusus untuk melukai Ki Kengpat mehikira selihai dan sama hebat dengan Toa Pan Yop Chiang dari aliran hut yang murni. Si Ogo Tian Kun tahu akan kelihayan serangan ini, pikirnya, kalau aku adu kekuatan pukulan mungkin aku bukan tandingannya, segera dia pentang kipas dan berkata tertawa. Murid Buddha harus melenyapkan diri dari nafsu duniawi. Hatimu risau dan gugup, biarlah aku bantu kau menghilangkan rasa gerah. Sudah tentu cun seng hoa tong gusar, bentaknya. Berani kau menggoda aku dengan kencang segera dia tepukan telapak tangannya lebih cepat, jarinya menyentuh kipas, terasa segulung tenaga lunak yang kuat menerjang keluar lapisan kipas itu seolah dilumuri minyak licin dan tak mampu dipegangnya. Sekali kebas dan diayun, kipas Si Ogo Tian Kun telah patahkan serangan Toa Jilin cun seng hoa tong. Katanya tertawa, masih untung kipasku tidak kau koyak. Kelihatannya gerakan kipas Si Ogo Tian Kun setele dan enteng seperti acuh tak acuh mematahkan serangan lawan, yang betul dia sudah tumplek seluruh kepandayan yang dimiliki. Dikala kipas lempitnya dia tarik mundur, tanpa kuasa dia tersurut mundur dan berkisar satu lingkaran. Cun seng hoa tong menubruk dengan sengit, beruntun dia lontarkan tiga kali pukulan, pukulan yang satu lebih dasyat. Dari pukulan yang lain, pukulan depan belum lenyap tahu gelombang kedua dan ketiga lepas mendampar datang. Agaknya serangan ini dihantakan Liong Bun Sem Koh Long, tiga gelombang ombak di pintu naga kalau pukulan dilontarkan dengan setaker tenaga sungguh dasyatnya laksana gugur gunung dan ombak mengamuk di samudera raya. Apalagi yang digunakan kali ini dilandasi kekuatan pukulan Toa Jiuin, sudah tentu bukan olah hebatnya. Si Ogo Kian Kun menekuk pinggang terbungku ki pujinya, pukulan hebat sengaja dia bergerak pura seperti tidak kuat menahan dampatan pukulan lawan, Cun seng hoa tong mendengus, jengeknya, kau sudah tahu kelihayanku belum habis dia bicara, tahu kipas lempit Si Ogo Kian Kun menuding, berbareng langkahnya menerobos maju menyelingap ke depan dengan langkah sempoyongan mirip laki mabuk kita sudah berada di depan cun seng hoa tong itulah langkah cuyipat Si An, delapan dewa mabuk, yang hebat tiada taranya. Cun seng hoa tong kira lawan terkena pukulannya, sehingga kewaspadaannya sedikit kendor, sudah tentu dia tidak duga bahwa orang berani mati menyelingap maju dan menyerang, karena tak terduga peloklik kahi hiat, di bawah ketiaknya tahu sudah tertusuk oleh kipas lawan. Sigap sekali Si Ogo Kian Kun sudah melompat mundur sambil gelak tawa, serunya, hewesio gede, nyatanya kau sudah kalah, aku tak punya tempo main lagi dengan kau dia tahu dengan kepandaian cun seng hoa tong, walau dia berhasil menutup hiatu orang belum tentu mampu membuatnya tak mampu bergerak, namun sedikitnya orang harus kerahkan hawa murni untuk menjebol tutupkan hiatu ini, sedikitnya akan makan satu jam baru hiatu yang tertutup terbuka lancar kembali. Setelah menggoda dan mencemooh beberapa patah baru saja Si Ogo Kian Kun mau tinggal pergi. Tak taunya belum tertawanya lenyap, tahu cun seng hoa tong lancarkan pukulannya seraya menghardik. Siapa bilang aku kalah? Kalah menang belum menentu, kau mau pergi? Mimpi pun Si Ogo Kian Kun tidak kira dalam waktu sesingkat itu lawan bisa membuka hiatu sendiri yang tertutup, kali ini gilirannya yang kena dirugikan karena memandang rendah lawan. Untung ginkangnya hebat, begitu merasakan firasat jelek, ujung kaki segera menutul bumi, badannya seketika melambung tinggi ke atas, meminjam tenaga pukulan orang yang dahsyat lagi, di tengah udara dia bersalto dan meluncur tiga tombak jauhnya, air muka tidak kelihatan berubah dan napas pun tidak memburu, cuma pakaiannya tetap melambai tertiup angin, sikap dan gayanya amat mempesona. Baru saja Chun Seng Hoatong hendak mengejar ke sana, tiba terdengar seorang bertepuk tangan seraya berseru, bagus sekali Hwasyo Gede, kau tak mampu pukul orang, malah hiatomu sudah tertutup, kau masih tidak ngaku kalah? Ternyata Hang Le Moli, Bu Sutun dan Bulim Tian Kiao serta yang lain sudah menyusul tiba, yang tepuk tangan dan mengolok Chun Seng Hoatong adalah Bulim Tian Kiao. Hwasyo Gede, ujar Sio Go Tian pun tertawa. Kita masing kalah sejurus anggaplah seri, alias setanding. Kalau kau masih ingin berhantam, aku tetap melayani, dasar latah dia tidak mau memungut keuntungan dari Chun Seng Hoatong. Setelah menghela nafas panjang, Chun Seng Hoatong berkata beringas, hari ini anggap aku terjungkal di tangan beberapa wampual, tapi bagaimana kepandaian silatku, tentunya kalian cukup jelas. Hanya kekuatan kalian beberapa. Orang, jangan harap kuat membendung serbuan pasukan kafaleri negeri Mongol, pepatah ada bilang yang tahu melihat gelagat dan memilih harah angin adalah pahlawan, ku harap kalian suka berpikir lebih seksama. Habis berkata dengan menggandeng tangan umong dan hudapi terus tinggal pergi dengan langkah seperti terbang. Karena tidak ingin mengeroyoknya, busutun dan lain biarkan saja orang berlalu. Jadi kalian sebelumnya sudah berhantam sama dia lebih dulu ujar si Ogo Tian Kun, lalu dia tanya kerja dia dan pertempuran orang banyak melawan Chun Seng Hoatong tadi di atas gunung, baru sekarang dia tahu orang sebelumnya sudah gebrak dua babak baru berhadapan dengan dirinya. Biasanya si Ogo Tian Kun amatangkuh dan bangga akan kepandaian sendiri, namun sekarang hatinya kaget dan kagum pula. Ucapan Ho Sio tadi memang bukan gertakan belaka, demikian ujar busutun. Setelah Timu Jin berkuasa dan menyatukan Mongol, tidak sedikit negeri yang ditaklukan dan dijajahnya, terutama pasukan kavaleri Mongol memang tiada lawan dijagat. Kini di bawah komandonya sendiri hendak menginjak Tionggoan. Maka kita harus menghadapinya dengan serius. Marilah kita ke markas di atas untuk merundingkan hal ini dengan Yalu Hoan Iwi. Peristiwa apa yang terjadi di negeri sehat? Bagaimana nasib Hekpek Siulo pembantu Sio Go Tian Kun di sana? Lantaran apa serbuan kavaleri Mongol yang kuat itu ditarik mundur?